Halo teman-teman assalamualaikum welcome back to my youtube channel kembali lagi di channel youtube ku bareng aku disini ya nih jadi di bulan november ini aku mulai membuat kado untuk hari guru kali ini aku menggunakan snack untuk kado nya dan akan aku bentuk kupu-kupu seperti di video awal tadi jadi pertama kita siapkan dulu kardus dengan ukuran yang sudah tertera di video kemudian untuk membuat polanya aku menggunakan kertas HVS yang aku sesuaikan dengan ukuran kardusnya tadi setelah itu kita buat seperti setengah bagian dari kupu-kupu kertasnya itu di dupat dulu kemudian kita bentuk pola setengah bagian dari kupu-kupu dan kita potong seperti ini kemudian nanti kalau udah dikira-kira udah pas kita bisa buka dan hasilnya tuh jadi seperti kupu-kupu kayak gini nah untuk snack saya sendiri disini aku menggunakan beberapa snack mulai dari wafer ada juga nanti ada permen kemudian snack 500an ya nah ini ternyata di bagian badan dari kupu-kupunya ini ada yang kurang kecil jadi aku paskan dulu ukurannya kalau udah seperti ini kita tempelkan kertas HVS nya ini ke kardusnya atau kalian kalau mau lebih bagus lagi bisa menggunakan dasaran dari kertas kado ya atau pakai kertas HVS putih ini aja udah cukup untuk menentupi bagian belakang dari kardus untuk menempelkannya kalian bisa menggunakan lem kertas double tape atau yang sama seperti punya aku ini aku menggunakan lem tembak agar cepet aja kemudian kalau udah kayak gini nah ini kita motong polanya itu lebih gampang ya kalau udah dipotong kertas HVS nya kita potong pola kardusnya menyesuaikan dari bentuk kertas HVS nya tadi kita usahakan untuk ukurannya itu biar pas seperti ini hati-hati ya dalam mengguntingnya kalian harus menggunakan gunting yang benar-benar tajam agar gampang aja buat menggunting lengkung-lengkungan dari kupu-kupu ini dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini kemudian kita balik nah bagian kardus yang buruk maksudku bagian kardus yang jelek ini yang tidak terbungkus oleh kertas kita gunakan atau kita tutupi untuk snacknya kita tutupi dengan menggunakan snack bagian tengahnya ini aku pakai wafer yang panjang kemudian untuk bagian tepi dari sayap kupu-kupunya aku menggunakan permen aku beli satu bungkus ya tapi nanti satu bungkus itu untuk ukuran kardus seperti ini itu gak habis sisa beberapa gitu kita tempelkan kita sesuaikan dengan bentuk lengkungan dari sayap kupu-kupunya segimana rapinya aja dan untuk menempelkannya ini kalian bisa juga menggunakan double tape cukup lumayan kuat jadi sebenarnya untuk kardus yang kali ini itu gak pakai lem tembak itu bisa kita selesaikan sampai yang bawah juga kalau sebelah bagian kanan tadi sudah kita lanjut juga untuk bagian yang kiri kita sesun sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi sampai ke bagian paling bawah dari sayapnya ini ini sudah mulai jadi ya setelah tepi dari sayap kupu-kupunya kita buat kemudian kita isi badannya dengan menggunakan snack 500an ini kalau ada sisa yang kotak itu bagian tepinya bisa kita kasih lem tembak agar dia bisa bentuk melengkung gitu pokoknya segimana rapinya aja nah ini untuk pojok-pojoknya aku lengkungin agar dia gak terlalu ngotak gitu usahakan untuk snacknya ini jangan yang terlalu banyak udaranya ya agar nanti ketika ditempel itu dia gak terlalu susah kalau yang datar kayak gini kan ditempelnya itu mudah dan pojok-pojoknya kita rapikan dulu yang satunya juga kemudian kita isi bagian yang masih ada sisanya ini yang masih kelihatan kardusnya ini kita isi dengan permen-permen dan kita rapikan juga seperti yang sebelumnya tadi di bagian tengah kita kasih permen dan kita rapikan segimana bagusnya bagian kanannya juga ini ini ada satu dua kemudian ada tiga nah setelah kayak gini ini masih ada ya bagian sedikitnya ini di tengah-tengah sekat dari kupu-kupunya ini ada juga yang masih kelihatan kardusnya kita tempelin juga dengan permen seperti ini ini bagian pojok kanan atas dan pojok kiri atas ini juga masih ada yang sisa kita kasih juga permennya di bagian atas itu ini bagian sini kita kasih permen ada satu ada satu kemudian dua yang sebelahnya juga ada satu dan dua nah ini udah mulai jadi ya udah hampir jadi tinggal kita kasih tulisannya aja untuk tulisannya ukurannya seperti ini ya kurang lebih adalah yang bagian luar itu adalah 10 cm dan bagian dalamnya tadi sekitar 6 cm atau kalian bisa menyesuaikan aja sesuai dengan keinginan kalian jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ini bagian tengahnya dulu aku potong setengah love kemudian bagian luarnya ini menyesuaikan dengan bagian yang kuningnya ini kita potong juga mengikuti pola yang bagian dalam nah udah kayak gini kita rapi-rapikan dulu yang bagian luarnya ataupun yang bagian kuningnya ini kita rapi-rapikan dulu kemudian kita kasih lem dan kita tempel kuningnya ini di bagian tengah dari yang warna merah nah seperti ini kurang lebih kemudian kita kasih tulisan kalian bisa menggunakan bahasa inggris ataupun bahasa indonesia disini aku menggunakan tulisan selamat hari guru dengan sepidol warna merah atau kalian kalau gak mau ribet bisa pakai print-printan ya tapi gak semuanya punya print jadi paling mudah ya cuma pakai kertas lipat aja kayak gini kemudian kita lipat seperti ini kita hias aja kalian bisa menghiasnya sesuai dengan keinginan kalian segimana kalian sukanya udah kayak gini aja cukup simple kemudian kita pasang di bagian tengah dari kupu-kupunya ini bagian kepala ya anggap aja ini bagian kepala kemudian untuk menghiasnya lagi aku kasih pita pitanya disini ukurannya panjangnya kurang lebih sekitar 30 cm untuk lebar pitanya 1 cm kemudian kita ikat seperti ini untuk bagian bawahnya aku jadikan satu dan aku potong miring aja karena dia terlalu kecil untuk dipotong miring tengah gitu kita pasang di bagian bawah dari kertas ucapannya ini nah cukup sekian tutorial ku cara membuat kado hari guru super simple dengan snack bentuk love model snack 10 ribuan aja semoga video kali ini bermanfaat mohon maaf jika ada banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di video selanjutnya untuk teman-teman yang ingin request dibikin apalagi tulis komentar kalian di kolom komentar ya bye bye